Lubang terdalam apa ya yang bisa kita gali? Saat masih kecil, kamu pasti pernah menggali pasir basah di pantai kan? Dan saking asiknya, kamu bisa terus menggalinya sampai dalam. Tapi kamu pernah penasaran gak sih? Kira-kira sedalam apa ya kalau kita menggalinya terus tanpa henti? Meski kamu gak tau pasti kedalamannya, video ini bakal ngebahas soal lubang terdalam. Siapa tau kan, ada orang yang bisa memanfaatkan teknologi canggih untuk sampai di inti bumi? Dan kita malah belum pernah mendengarnya. Oke sip, kamu udah siap piknik bareng aku ke bawah tanah kan? Langsung aja! Di kedalaman 0,7 meter, kamu bisa nemu banyak terowongan tikus tanah dan lubang kerinci. Tikus tanah ini bisa menggali terowongan lebih dari 20 meter cuma dalam sehari. Dengan menggali sedikit lebih dalam, kita akan ngeliat rumah masa depan kita, alias makam ukuran standar. Kedalamannya kurang lebih 1,8 meter dan ukurannya bisa aja beragam. Tapi dalam bahasa Inggris, ada ungkapan 6 feet under yang merepresentasikan kedalaman standarnya. Jadi kala itu, Inggris pernah diserang wabah penyakit dan wali kota London membuat ketentuan ini pada tahun 1665. Kedalaman segitu diakini bisa mencegah penyebaran infeksi. Spesies cacing tanah penggali bisa terlihat di kedalaman 3 meter. Salah satunya yaitu Drowida Grandis yang panjangnya bisa mencapai 1 meter. Iiiih! Cacing raksasa kayak gitu gak bikin kamu ketakutan kan? Ayo kita lanjut! Sekitar 4 meter di bawah tanah, kita bisa ngeliat makam Fir'aun Tutankamen. Makam ini ditemukan oleh arkeolog Howard Carter pada tahun 1922. Jangkauan maksimum detektor logam adalah sedalam 6 meter. Dan detektor canggih, kemungkinan besar bisa mendeteksi mobil yang terkubur di situ. Tapi kalau alatnya kurang canggih atau objeknya terlalu kecil, proses ini gak akan berhasil. Kamu masih bisa ngeliat akar tanaman hutan tropis di kedalaman 7 meter. Pohon tropis perlu akar yang panjang untuk menyimpan air selama musim kemarau. William Blitzel dari Hackney, biasa dijuluki si manusia tikus tanah. Pria asal London ini telah berhasil menggali lubang sedalam 8 meter di bawah rumahnya. Dia mulai menggali pada tahun 1960-an selama lebih dari 40 tahun. Sistem gua dan kerowongan yang digalinya kemudian menyebar sampai lebih dari 20 meter dari rumah. Hampir 12 meter ke bawah, kamu akan nemu liang terdalam yang dibuat binatang. Dan anehnya, lubang superdalam ini digali oleh buah yanil. Saat mencapai kedalaman 18 meter, kita bisa ngeliat kota bawah tanah Beijing. Tempat perlindungan bom bawah tanah ini punya sistem terowongan dan ruang bawah tanah yang sangat luas. Dan lokasinya ada di bawah ibu kota Tiongkok. Di kedalaman 20 meter, ada katakom Paris. Katakom ini ditemukan pada abad ke-18 dan di dalamnya ada lebih dari 6 juta jasad. Yang ini pasti bikin kamu kaget. Di kedalaman 33 meter, ternyata ada lahan pertanian bawah tanah lho. Bekas tempat perlindungan bom di London ini dimanfaatkan untuk menanam sayur dan rempah-rempah. Kolam renang terdalam di dunia adalah kolam selam Y40 di Monte Grotto Terme, Italia. Kolam ini sedalam 40 meter dan kalau jatuh ke situ saat kolamnya kering, kamu akan sampai di dasarnya 3 detik kemudian. Tapi menurutmu, waktu segitu bakal kelamaan apa kecepetan sih? Di Kappadocia, Turki, ada kompleks bawah tanah yang mungkin berasal dari abad ke-7. Namanya kota bawah tanah Derinkayu dan letaknya hampir 85 meter di bawah tanah. Di kedalaman 100 meter, kamu telah sampai di tempat penyimpanan limbah radioaktif. Dan sedikit lebih dalam lagi, tepatnya di kedalaman 105 meter, kamu bisa melihat stasiun kereta bawah tanah terdalam di dunia. Lokasinya ada di stasiun Metro Arselnana, Kiev. Terowongan channel yang menghubungkan Inggris Raya dengan Perancis terletak di kedalaman 115 meter. Pohon arah liar yang tumbuh di Gua Eho dekat Oristet, Afrika Selatan punya akar terdalam yang pernah kita tahu. Kedalamannya mencapai 122 meter. Bahkan ada kamar hotel yang letaknya lebih dalam lagi lho. Kamu bisa nemu kamar hotel terdalam di dunia di kedalaman 155 meter. Dan lokasinya berada di Sala Silver Mine, Swedia. Kedengarannya aneh banget kan? Tapi gimana dengan lari setengah maraton terdalam di dunia yang satu ini ya? Lokasinya berada di kedalaman 212 meter. Event ini diselenggarakan pada tahun 2004 di Tambang Garam Bohnia, Polandia. Terowongan kereta api paling dalam terletak di kedalaman 240 meter. Inilah kedalaman maksimum terowongan Siken di Jepang yang dibuka pada tahun 1988. Ada juga terowongan jalan terdalam di dunia yang berlokasi di terowongan Aixen, Norwegia. Terowongan ini mencapai kedalaman 287 meter di bawah laut. Meski bisa turun ke kedalaman 305 meter, kita masih berada di zona bahaya dari hulu ledak nuklir B82 yang mampu menembus tanah. Itulah kedalaman destruktif maksimalnya. Di kedalaman 392 meter, kita bisa nemu sumur galian manual yang paling dalam. Sumur air Wu Ding Din ini terletak di dekat Brighton, Inggris dan dibuat pada tahun 1862. Menurut perkiraan, sumur ini menjadi lubang paling dalam di dunia yang telah digali dengan alat sederhana. Kita udah sampai ke kedalaman 643 meter. Di sini terdapat lubang alami terdalam di dunia bernama Gua Vertoglavik di Slovenia. Kalau pas lagi apes-apesnya jatuh ke lubang ini, kamu akan sampai di dasarnya setelah 11 detik. Tapi kalau lanjut sampai 700 meter, kita akan ngeliat 33 penambang Cili yang terjebak selama 69 hari. Insiden ini terjadi di tambang tembaga dan emas San Jose Cili pada tahun 2010. Dan untungnya, semua penambang itu berhasil diselamatkan. Di kedalaman 1160 meter, ada koloni kelelawar terdalam di dunia. Sekitar 1000 kelelawar coklat akan pindah ke tambang Seng di New York ini tiap musim dingin. Konser terdalam sepanjang sejarah digelar di kedalaman 1270 meter di sebuah tambang di Finlandia pada tahun 2007. Dan penampilannya adalah grup band Egonizer. Tambang emas Homestake berlokasi di Amerika Serikat. Kedalamannya sekitar 1480 meter. Pada tahun 1965, tambang ini berhasil dijadikan sebagai tempat eksperimen. Para saintis telah mendeteksi dan menghitung neutrino alias partikel subatomik dari matahari. Tambang batu bara terdalam di dunia adalah tambang Jindrich II di Republik Ceiko. Kedalamannya sekitar 1500 meter. Dan tambang ini telah ditutup sejak tahun 1991. Sekitar 1804 meter di bawah permukaan bumi, kita sampai di bagian terdalam Grand Canyon sepanjang 365 kilometer. Kedalaman rata-ratanya yaitu 1610 meter. Gua terdalam yang diketahui manusia adalah Gua Krubera di Masif Arabica, Georgia. Gua ini sedalam 2.190 meter. Sedalam 2.340 meter di bawah permukaan bumi, CBC menggelar siaran radio terdalam di dunia dari tambang Creighton, Ontario, Canada pada tahun 2005. Sebagai laboratorium terdalam di dunia, lab bawah tanah Jinping di Tiongkok berada di kedalaman 2.500 meter. Gali lubang tapi nggak tutup lubang? Hmm, oke sip, kita udah sampai di kedalaman 3.110 meter di bawah tanah. Di sini ada lift satu poros terdalam di dunia. Letaknya di tambang emas Moab Kotsong di Afrika Selatan, kalau kamu mau turun dengan lift ini, kamu perlu waktu selama 4.5 menit. Tapi kalau kamu mau milih jalan pintas ke bagian poros, kamu akan sampai bawah cuma dalam waktu 25 detik. Organisme multiseluler terdalam di dunia hidup di kedalaman 3.600 meter. Cacing ini ditemukan di tambang Tautona di Afrika Selatan. Emang kayak apa sih bagian dalam dari tambang Tautona ini? Kita cek dulu yuk. Perjalanan ke destinasi manusia terdalam di dunia ini memakan waktu lebih dari 1 jam. Dan suhu ngebulnya bisa mencapai 66 derajat Celcius. Kedalaman rata-rata kerak samudera sekitar 6.000 meter. Dan di situ juga ada mikroba terdalam di dunia. Mikroba ini ditemukan di bebatuan yang lokasinya ada di bawah Basin Songlau, Tiongkok. Di kedalaman 11.000 meter, kita bisa nemu lautan terdalam di dunia atau Palung Mariana. Tapi manusia telah berhasil menggali lebih dalam lagi. Dan sejauh ini, jawarannya kita sematkan pada Kola Superdeep Borehole sebagai lubang buatan terdalam kedua di dunia. Kedalaman struktur mantul buatan manusia ini mencapai 12.303 meter. Para pengebor terobsesi pengen menggali lubang ini sampai nembus kerak bumi, tapi mereka cuma bisa melewati sepertiga bagiannya. Setelah itu, suhunya terus memanas hingga 185 derajat Celcius dan bor mereka nggak bisa beroperasi lagi. Kalau cuma mengamati sekilas, kemungkinan besar kamu nggak akan tahu lubang ini. Diameternya cuma 22 cm dan bentuknya sangat biasa. Lubang ini juga ditutup supaya orang yang nyasar ke situ nggak terjatuh. Kalau kamu ngelempar koin ke dalamnya, koin ini akan jatuh selama 50 detik sebelum sampai ke dasarnya. Mari kita sambut sang juara umum dalam kategori lubang buatan terdalam di dunia. Sumur minyak dan gas Z44 CFO. Sumur ini dibor hingga kedalaman 12.380 meter atau kurang lebih setara dengan 15 kali tinggi Burj Khalifa. Dan lokasinya ada di Pulau Sakalin.